Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mematikan Windows Defender ya karena menurut saya untuk Windows Defender ini udah cukup gitu kalau kalian mungkin kalian suka untuk beli film Ori atau mungkin ya main game Ori gitu ya tanpa bajakan-bajakan atau mungkin buka yang aneh-aneh gitu ya dan ya kayaknya Windows Defender doang udah cukup gitu nah tapi waktu itu saya mencoba gitu ya untuk menginstall Losaga gitu ya game Ori tapi gratis gitu kalau kalian gak tau atau mungkin PB juga ya ya mirip-mirip kayak PB tapi ya gameplaynya beda gitu dulunya sih game school ya PB sama LS cuma LS doang sekarang nah jadi begitu saya install itu gak bisa pak ya jadi ada error dan sebagainya gitu dan saya coba untuk matiin antivirus sampai saya bisa memasukkan ID dan password gitu dan ternyata bisa gitu dan itu membuktikan bahwa ya gak harus game-nya bajakan gitu untuk kalian matiin antivirus bahkan game Ori pun ya kalian harus matiin antivirus gitu mungkin karena tidak trusted atau mungkin tidak terpercaya mungkin ya dari sini kita akan langsung saja ke tutorialnya kalian cukup klik start disini dan kalian cukup klik yang ada lambang giri ini di atas tombol power gitu ya sebenernya bukan tombol sih ya gambar power mungkin ya disini kita akan klik yang settings dan disini kita akan ini kita geser dulu ya dan disini kita akan ke update and security gitu ya yang paling bawah paling bawah dan paling ujung gitu dan disini kalian cukup klik yang Windows security gitu ya dan kalian cukup klik yang open Windows security dan kalian tungguin sampai kebuka dan kalian klik yang virus and threat protection dan disini kalian cukup klik yang virus and threat protection settings gitu ya kalian cukup klik manage settings dan kalian cukup klik yang ini yang real time protection kalian cukup klik saja gitu untuk mematikan nanti akan ada UAC atau mungkin user account control tinggal kalian il nous aja gitu kalau misalnya kalian mau juga Dan kalian bisa menginstall game yang kalian mau Contohnya ya kayak Losaga tadi Atau mungkin kalau kalian mau pakai game bajakan Untuk menginstallnya ya terserah Terserah kalian Itu hal kalian untuk menginstall game bajakan Bodo amat kalau saya Dan setelah kalian beres menginstallnya Kalian bisa mencoba untuk Mengaktifkannya lagi Tapi kalau kalian mau pakai game bajakan Saya saranin kalian copyin dulu cracknya Dan kalian pastiin dulu gamenya jalan Jadi kalian sampai ke menu Atau mungkin sampai ke loading screen Dan sebagainya sampai main Karena kalau kalian misalnya belum buka gamenya Dan kalian udah nyalain lagi Kemungkinan nanti bakal dihapus Atau mungkin bakal kehapus File yang kalian jalanin Atau mungkin file yang dibutuhkan untuk menjalankannya Atau file dari gamenya Jadi nanti bakal ada masalah Kayak 0x00 dan sebagainya Jadi ada file yang terhapus Ya mungkin kalau file-nya terhapus Kalian bisa mencoba untuk merestore file-nya Nanti tutorialnya akan ada di pojok kanan atas Kayaknya sih ya Kalau saya gak males Saya bakal simpan di pojok kanan atas Tapi kalau gak ada Kalian cukup cari aja ke channel saya Dan ini kayaknya cukup segitu doang Tinggal kalian on lagi aja Kalau kalian udah beres menginstallnya Dan ini gak selalu untuk game pirate Jadi untuk game Ori Kayak Losaga Itu kan Ori juga sih Tapi gratis gitu ya Dan itu tetep kayak gitu Dan kalau begitu saya mencoba untuk mematikannya Dan saya install lagi gitu ya Game-nya dan saya jalanin Itu bisa gitu Gak ada error sama sekali Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax